dari bangsa pribumi muslim di Hindia Timur. Selamat datang Pak Nunu Hamjaya. Selamat datang Mas Munir. Buku Titik Nol ini, apa sih maknanya Pak Nunu dalam kaitan pergerakan pribumi muslim di Hindia Timur atau Indonesia? Baik, terima kasih Mas Munir. Pertama saya ingin menjelaskan dulu tentang makna filosofis Titik Nol. Kalau kita mengingat sebuah perjalanan hidup, senantiasa dimulai dengan sebuah Titik Nol. Kehidupan ini dimulai dengan Titik Nol kelahiran. Demikian pula sebuah bangsa lahir juga dimulai dengan Titik Nol. Perjalanan yang kita juga ingat ada kilometer, nol kilometer. Jadi betapa pentingnya Titik Nol bagi sebuah kehidupan, apalagi sebuah perjalanan sebuah bangsa. Sebutlah di sini sebagai Titik Nol dari perjalanan pribumi muslim di Nusantara. Yang kedua, buku ini sesungguhnya menjelaskan tentang sebuah momentum bersejarah yang saya simpulkan sebagai Titik Nol dari embryo sebuah bangsa Islam yang ada di Hindia Timur ini, sebuah peristiwa yang setelah saya coba mengkaji beberapa literatur, bahkan buku babon standar sejarah nasional tidak diungkap. Oh gitu ya? Tidak diungkap bahwa ini ada peristiwa ini. Peristiwa besar ya? Iya, peristiwa besar. Saya hanya menemukan dua referensi yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Pertama adalah terbitan tahun 1972, tulisannya Muhammad Rum. Dan tahun 2015, tulisannya sejarawan muslim Ahmad Mansur Surianegara dalam buku Api Sejarah. Nah, tetapi dua referensi buku ini belum memberikan satu pemaknaan yang lebih dari sekedar peristiwa sejarah. Saya sebagai sejarawan membangun sebuah konsep pemaknaan dari apa yang disebut dengan ingatan kolektif sebuah bangsa. Bahwa sejarah itu akan bermakna ketika menjadi sebuah ingatan kolektif. Nah, titik nol ini dicoba dibangun menjadi sebuah ingatan kolektif. Peristiwa Natiko ini yang puncaknya itu adalah sebuah pidato dari seorang pribumi muslim bernama Omar Syed Chokraminoto yang menyampaikan sebuah statement yang untuk konteksualitas saat itu tidak pernah terpikirkan. Ya itu apa? Zep Bestur. Zep Bestur itu ada kehendak berpemerintahan sendiri. Kita tahu ya, Mas, pada waktu itu jangankan bangsa pribumi itu punya kehendak berpemerintahan sendiri. Boro-boro mikir itu. Dalam kondisi yang betul-betul ada di bawah penjajahan. Jadi ini sebuah momentum yang sangat besar ditinjau dari berbagai aspeknya. Nah, yang kedua bahwa titik nol ini ternyata juga terbentuk bukan merupakan sebuah proses yang tiba-tiba. Ya. Terima kasih.